I feel nauseous believe me Assalamualaikum football lovers Berjumpa kembali bersama kami Seperti biasanya kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola yang terspesial untuk Anda Filipina versus Indonesia bermain di Stadion Rizal Memorial Manila pada Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 Inilah laga salah satu laga terakhir grup A Piala AFF 2022 Yang mana di waktu yang sama juga digelar duel Thailand vs Kamboja Di awal babak pertama hingga 15 menit jalannya pertandingan Filipina mendominasi permainan Indonesia baru bisa mengembangkan permainan pada menit ke-17 Dan hasilnya skuad Garuda bisa memecah kebetuan dari bola mati Bendy Sulistiawan mencetak gol di menit ke-21 Ia menyundul bola dari lemparan ke dalam Pratama Arhan Di menit ke-24 keeper Nadeo Argawinata diganti oleh Syahrul Trisna Sebelumnya, Nadeo beberapa kali berduel memperebutkan bola atas Salah satunya dengan Stefan Scrooge di menit-menit awal dan terlihat kesakitan setelahnya Di menit ke-43 Marcelino Ferdinand bikin gol lewat skema yang cantik setelah main 1-2 dengan Sadil Keunggulan Indonesia 2-0 hingga babak pertama usai Di babak kedua, timnas Indonesia terus berusaha menambah jumlah golnya Skuad Garuda pun mendapat peluang emas langsung lewat Witan Sulaiman di menit ke-49 Namun, serangan Witan yang memanfaatkan umpan ciamik dari Dendy itu masih dipatahkan keeper Filipina Filipina tak tinggal diam terus diserang timnas Indonesia Sejumlah serangan membahayakan pun mereka hadirkan ke lini pertahanan skuad Garuda Beruntung, Syahrul Trisna terus sigap menghalau serangan Filipina Di 10 menit akhir waktu normal pertandingan, timnas Indonesia terus berusaha menambah koleksi golnya Namun, alih-alih mencetak gol tambahan, gawang skuad Garuda malah kebobolan Tuan rumah memperkecil kedudukan lewat aksi Sebastian Rasmussen pada menit 83 Alhasil, skor 2-1 terus terjaga hingga akhir laga Dengan hasil ini, timnas Indonesia menjadi runner-up grupa Sebab di laga lainnya, timnas Thailand berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 Alhasil, Thailand keluar sebagai juara grupa Terima kasih telah menonton!